Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai penilaian hasil belajar Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas Pertama kita bahas adalah kita mengenal terlebih dahulu apa itu penilaian, pengukuran, dan evaluasi Pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek-objek Atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan yang ditetapkan Di sini menggunakan skala, ada namanya skala nominal Ada skala ordinal, ada skala interval, dan skala rasio Skala nominal ini adalah skala yang ukuran yang paling sederhana Misalnya saja nanti diberikan label kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan Seperti itu, jadi pelabelan Skala ordinal itu contohnya saja 5 untuk sangat puas, 4 untuk puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas Sedangkan untuk skala interval, itu adalah Interval berarti mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut Ada intervalnya 1, 3, 5, seperti itu Selanjutnya adalah skala rasio Adalah ukuran yang mencangkup semua ukuran sebelumnya ditambah dengan satu sifat lain Yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari yang diukur Misalnya saja berat badan A adalah 30 kg, sedangkan berat badan B adalah 60 kg, maka dapat dikatakan bahwa B 2 kali lebih berat dibandingkan A Selanjutnya dijadikan sebagai instrumen untuk penilaian Apa itu penilaian? Penilaian adalah penggunaan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan tingkat kemampuan belajar dan hasil pembelajaran Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran Selanjutnya adalah evaluasi Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan Kegiatan ini melibuti pengukuran dan penilaian Selanjutnya prinsip penilaian disini sahih atau valid Yakni alat ukur sesuai seharusnya Contoh guru olahraga merapakan tes praktek Objektif ini tidak membedakan anaknya siapa Kalau anaknya pejabat merasa tidak enak dan lain sebagainya Adil tidak memandang sara Kemudian transparan terbuka Guru harus menyampaikan tentang penilaian yang akan dinilai, batas ketuntasannya dan lain sebagainya Menyeluruh disini mencangkup segala aspek baik itu kognitif, biskomotor dan afektif Berkesinambungan artinya urut terus berlanjut Kemudian akuntabel bisa dipertanggungjawabkan Terpadu tidak bisa dibisahkan dari KBM Sistematis sesuai dengan aturan dengan RPP Beracuan kriteria Nanti ada KKM Edukatif penilaian akan berguna menunjang kemajuan pendidikan Selanjutnya disini yang pertama adalah penilaian ranah sikap atau afektif Ada beberapa poin mengenai ranah sikap Yang pertama adalah menerima nilai Ini adalah kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut Yang selanjutnya adalah menanggapi nilai Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut Menghargai nilai, menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut Dan komitmen terhadap nilai tersebut Selanjutnya adalah menghayati nilai, memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya Mengamalkan nilai, mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak Atau nama lainnya adalah karakter Ini merupakan penilaian dalam ranah sikap atau psikomotor Ini biasanya KI1 dan KI2 Selanjutnya adalah penilaian dimensi pengetahuan atau kognitif Di sini melibuti pengetahuan tentang faktual Yakni pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran atau nilai Selanjutnya adalah konseptual Pengetahuan konseptual itu adalah pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalitas atau sebab akibat, definisi, teori Selanjutnya adalah pengetahuan prosedur Di sini pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran Seperti algoritma, teknik, metode, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur Selanjutnya adalah meta kognitif Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan penting dan bukan pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu dan pengetahuan diri atau self-knowledge Ini merupakan penilaian dimensi pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotor Ini terdapat beberapa kemampuan, misalnya saja mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan Kemampuan belajar mengamati, deskripsinya perhatian pada waktu mengamati suatu objek, membaca suatu tulisan, mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran Waktu yang digunakan untuk mengamati Sampai tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan Ini merupakan pendekatan saintifik yang digunakan pada kurikulum 2013 Selanjutnya adalah penilaian sikap atau afektif Sikap bermula dari perasaan, suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu objek Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan Misalnya saja dengan melakukan teknik observasi melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati Baik secara terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum Kemudian ada penilaian diri Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan terhadap kemajuan proses belajar peserta didik Ada penilaian teman sebaya, yakni penilaian dari antar peserta didik Dan yang terakhir adalah penilaian melalui jurnal Ini merupakan teknik penilaian sikap Ada observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian melalui jurnal Di sini contoh formatnya ini merupakan format observasi Ini contoh format penilaian diri, dan ini contoh dari format penilaian teman sebaya Selanjutnya adalah penilaian kompetensi Ini bisa dilakukan dengan tes tertulis Yakni memilih jawaban dapat berupa Pilihan ganda, dua pilihan yang benar-salah, ya atau tidak Menjodohkan, sebab-akibat Ada juga tipe soal yang mensuplai jawaban dapat berupa Isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek Serta urean panjang Selanjutnya ada tes lisan, itu bisa berupa kuis, bisa pertanyaan secara lisan, bisa tanya jawab Ini merupakan tes lisan Kemudian yang ketiga adalah penugasan Instrumen penugasan ini berupa pekerjaan rumah Bisa berupa proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas Selanjutnya di sini kita bahas sekilas mengenai pembuatan soal Ini langkah-langkahnya, yakni perumusan tujuan tes Penentuan bentuk pelaksanaan tes Penyusunan kisi-kisi Butir soal Di penalaran butir soal Uji coba Atau di analisis soalnya Kemudian dilakukan perakitan soal Lanjutnya tahap terakhir adalah pelaksanaan tes Ada pun penulisan butir soal Ini menyusun kisi-kisi tes Menulis butir-butir soal Melakukan telah soal tes Melakukan uji coba soal Analisis soal secara empiris Selanjutnya memperbaiki atau merevisi soal Merakit tes Melaksanakan tes Menafsirkan hasil tes Ada pun penyusunan kisi-kisi Ini menentukan KD Memilih materi esensial Merumuskan indikator yang mengacu pada KD Terdiri dari identitas Kompetensi Identitas itu Mata pelajaran Kemudian Kelas Semester Itu disini Identitas Kemudian ada kompetensi dasar Ada materi Ada level kognitifnya Ada nomor soal Dan bentuk soal Selanjutnya adalah penilaian keterampilan Atau penilaian psikomotor Ini meliputi beberapa Instrumen Kita bahas dulu Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak Dan keterampilan konkret Abstrak itu maksudnya Keterampilan berpikir Kalau konkret itu melakukan sesuatu Atau menghasilkan sesuatu Disini ada praktik Kemudian ada projek Selanjutnya ada Portofolio Ini merupakan beberapa Instrumen dalam penilaian keterampilan Atau psikomotor Demikian materi mengenai Penilaian hasil belajar Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!